Desa Saloya Saloya merupakan salah satu desa dari enam desa yang ada di kecematan Sindue, Tombu, Sabora, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama desa Saloya diambil berdasarkan sejarah mata air Tombu, di bawah kakek gunung Sindue yang bentuknya bundar bagaikan sebuah loyang. Menurut bahasa kaili artinya Saloya, di sekitar mata air Tombu, Saloya dibangun oleh wakil adat Sindue, Maradika Matua, Payumodindi, Ngapa atau disebut dengan Kampung. Beliau namakan Kampung Saloya. Menurut bahasa kaili artinya Ngapa Saloja. Sebelum menjadi kampung atau Ngapa Saloja, masih berstatus boyah dalam wilayah Ngapa Induk yaitu Kampung Ngapa Enu yang dipimpin oleh seorang Mayori sebagai kepala kampung yang dibawah naungan Kerajaan Sindue atau Magau Adat Sindue. Desa Saloyah terbentuk menjadi desa definitif pada tahun 1967. Penduduk Ngapa atau Kampung Saloyah adalah suku terasing yang berasal dari tiga daerah Kagawa, yakni dari Bukit Sandu Kagawa Sindue, dari Gunung Pembare Kagawa Bulurea, dan dari Boya Sibomba Kagawa Tobata. Dari ketiga daerah asal penduduk Saloyah, masing-masing menggunakan bahasa kaili kori sebagai penduduk asli, yaitu dari Bukit Sandu dan dari Gunung Pembare, serta bahasa tajio dari Boya Sibomba sebagai penduduk tambahan. Menurut kepercayaan waktu itu, bahwa mereka menganut agama Panuntu, biasa juga disebut dengan agama adat. Jumlah penduduk desa Saloyah yakni sebanyak 2.218 jiwa, terbagi atas penduduk laki-laki 1.106 jiwa, dan penduduk perempuan 1.112 jiwa. Serta terdapat 517 kepala keluarga, di mana mayoritas penduduk desa Saloyah adalah beragama Islam. Sebagiannya lagi menganut agama Kristen dengan berbagai suku, yakni suku Kaili, Bugis, Makassar, Jawa, Mandar, Manado, yang hidup berdampingan secara damai dan kenderam. Desa Saloyah mempunyai 3 karakteristik kewilayahan, yaitu dataran, sungai, dan pegunungan yang sangat sejuk dan masih hijau, sehingga indah dipandang mata di sepanjang desa Saloyah. Desa Saloyah memiliki 8 dusun. Jarak tempuh desa Saloyah ke ibu kota kecematan kurang lebih 9 km, menuju ibu kota kabupaten kurang lebih 90 km, dan 62 km menuju ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Saloyah memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Tibo, sebelah selatan berbatasan dengan desa Amal, kecematan Sindue, sebelah timur berbatasan langsung dengan kabupaten Parigi Mautong, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Enu. Secara keseluruhan, desa Saloyah memiliki luas wilayah 54,96 km persegi. Luas wilayah menurut penggunaannya untuk tanah sawah sebanyak 45 hektare, tanah kering yang terdiri dari ladang, pemukiman, dan pekarangan sebesar 55,96 hektare. Tanah perkebunan milik rakyat dan milik negara, masing-masing 455 hektare dan 455 hektare. Tanah fasilitas umum sebesar 23,548 hektare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrik, kepala desa Saloyah, kecematan Sindue, Tumusabora, periode 2020-2026. Setelah saya menjabat dari tahun 2020 sampai sekarang, saya punya visi dan misi. Pertama, misi saya adalah mengwujudkan desa Saloyah ini menjadi desa yang beriman dan bertakut kepada Allah SWT dengan mengedepankan pembangunan yang sinergi dan terencana untuk menuju desa yang unggul di Kabupaten Nogala. Itu saya punya visi. Kemudian, dalam misi saya, itu ada tujuh poin. Yang pertama adalah membuat peraturan desa dan penerapan hukum adat secara maksimal. Alhamdulillah, saya dilantik dari tahun 2020, bulan 7, tanggal 29. Artinya, sekarang sudah berada di tahun 2022, kurang lebih 2 tahun. Ini misi saya yang pertama adalah ide membuat peraturan desa. Alhamdulillah, sudah terlaksana dan insya Allah dalam minggu ini akan kami sosialisikan ke masyarakat. Apa semua, ada beberapa produk hukum yang sudah ada, tujuh produk hukum yang kami buat dalam peraturan desa ini. Insya Allah, dalam minggu ini kami akan sosialisikan ke masyarakat. Kemudian, visi saya yang kedua adalah memberikan pelayanan maksimal dengan gratis kepada masyarakat. Berawal dari tahun 2015, dengan dikucurkannya dana desa ke desa, seluruh desa di Indonesia ini, itu artinya operasional kantor desa itu sudah ada. Artinya, berawal dari situlah kami punya program bagaimana pelayanan kepada masyarakat ini, semua kami gratiskan. Kami gratiskan, tidak ada memungut biaya apapun. Jadi, sekiranya seperti itu, kemudian program yang ketiga, mengedepankan sistem pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Artinya, kepemerintahan saya ini, insya Allah, dengan program, dengan misi saya ini, semua ditransparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, akuntabel itu artinya punya kemampuan kami dalam mengolah pemerintahan ini. Nah, sehingga setelah saya dilantik 2020, itu saya langsung membentuk peraturan, apa namanya, semua perangkat desa ini, dari perangkat desa yang lama, yang tadinya, ada perangkat desa yang tidak punya latar pendidikan, kemudian setelah saya dilantik, semua saya ubah, dengan dasar peraturan desa nomor 6 tahun 2020, dengan dasar umumnya adalah bahwa semua perangkat desa itu minimal berhijasa SMA, sampai S1. Alhamdulillah, sampai saat ini, semua perangkat desa, desa Saloya itu, ada yang minimal berhijasa SMA, umur 42 tahun, dan sampai berhijasa S1. Nah, berawal dari situ, sehingga, misi saya ini bisa terlaksana sampai sekarang. Kemudian, poin keempat, menjadikan BUMDES sebagai penggerak ekonomi masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja. Alhamdulillah, saat ini, setelah saya dilantik, memang ada pergantian ke pengurusan BUMDES, sehingga BUMDES baru ini, walaupun kami hanya memberikan kucuran dana sedikit buat mereka, Alhamdulillah, tahun ini mulai bergerak, bidang, apa namanya, ekonomi yang ada di BUMDES itu, sekarang mereka mulai merancang program, dan apa usaha yang harus digeluti oleh BUMDES. Kemudian, poin kelima, menggali potensi desa, untuk meningkatkan pendapatan desa, seperti potensi bidang pertanian, perkembudan, dan pertambangan. Alhamdulillah juga, dengan dibuatnya peraturan desa, yang insya Allah, minggu-minggu ini kami akan selesikan, di situ ada namanya pungutan desa. Artinya, dalam pungutan itu, semua potensi yang ada di desa, semua hasil yang ada di desa, insya Allah ini akan kami gali, kemudian kami minta pungutannya, sehingga menghasilkan pendapatan desa. Kemudian, dalam bentuk pertanian, ada lahan yang tertidur, ada lahan yang selama itu diolah, kami gerakan masyarakat, supaya mengolah lahan itu, demi apa? Demi tersitutannya ekonomi masyarakat, yang jauh lebih baik. Kemudian, poin ke-6 adalah, mengutamakan, penguatan kelembagaan agama, adat, PKK, pengurusan dan olahraga. Alhamdulillah juga, misi di poin ke-6 ini, sudah terlaksana dengan, walaupun belum sempurna, tapi berlahan, kami sudah, mulai merubah ini, mulai memperbaiki lembaga-lembaga yang ada di desa. Kemudian, yang terakhir adalah, menjadikan desa Saloye sebagai desa wisata, wisata buah. Kenapa di poin ke-7 ini, kami punya program ini, ya kami membawa isu, IKN, Ibu Kota Negara Baru ini, yang insya Allah nanti akan dipindah di Kalimantan, yang notabene adalah, desa Donggala ini adalah penyangka utama, untuk kebutuhan, baik itu di bidang pertanian, sayur dan mayo, dan sebagainya itu, itu penyangka utamanya Donggala, makanya, kami punya misi ini, menjadikan Saloye itu sebagai desa wisata buah. Alhamdulillah, tahun ini, kami ini di Saloye, dibelikan nama oleh Dinas Pertanian, adalah desa buah durian. Sehingga, 2 tahun sampai 2 tahun terakhir ini, kami terus berupaya, bagaimana masyarakat, semua masyarakat di Saloye ini, menanam durian. dengan tanaman itu, insya Allah juga bisa, selain merubah ekonomi masyarakat, selain juga memenuhi kebutuhan ibu kota, yang ada di Nusantara sana, juga, apa namanya, mengimplementasikan, misi saya, sebagai kepala desa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Saloye disebut juga, sebagai dapur dari sebuah rubah, di wilayah kecematan Sindue, Tombu Sabora, Kabupaten Donggala. Yang dikenal dengan penghasilan pertaniannya, yakni meliputi coklat, kelapa, buah-buahan, serta hasil persawahan, dan hasil hutan. Sumber daya manusia di desa Saloye, juga mendukung untuk pertumbuhan, dan kemajuan di desa di masa depan. Dilihat dari beberapa profesi dan mata pencarian masyarakat desa Saloye, di antaranya petani sebanyak 460 jiwa, buruh tani sebanyak 223 jiwa, dan pegawai negeri sipil sebanyak 11 jiwa. Perkembangan desa Saloye dapat dilihat dari sarana dan juga prasarana yang dimiliki. Berupa 1 bangunan kantor desa, 1 bangunan puskesmas pembantu, 3 bangunan posyandu, 3 bangunan teka, 5 bangunan sekolah dasar, 1 sekolah mendengar pertama, 6 bangunan masjid, 2 bangunan gereja, 1 bangunan perpustakaan desa, dan juga terdapat sarana olahraga, yakni 2 lapangan sepak bola. Jangan lupa terus saksikan program Sultan Indah Desa Wisata hanya di Sultan TV. Terima kasih. Terima kasih.